Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama Den Kreator Kali ini kita ingin berangkat ngaji rutinan malam kemis ya Di Petamburan, di Masjid Al-Isla bersama Habib Uci Gimus yang disiap Nah Pin, lo ikut ngaji Pin Di mana? Di IBHRS, di Masjid Al-Isla Setiap rutinan malam kemis, di koma Pin, jalan Pin Jalan kemis, sekarang bro Iya, oke, berangkat ya Nah, Pak Nabi udah datang tuh Lu barang, kalau Pak Nabi udah poncingin lah Gua sih, tadi mau pulang Pulang, ya jangan Pin Menitutinmu itu wajibin, ya Oke ya, ikut ya Di koma ya, bener-beneran ya Oke, dulu barang Nah, Pak Nabi udah datang tuh, kan Nah, ayo Bang Muhammad, Gaji Bang Muhammad Oke, tewe dulu kita, berangkat Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah udah sampai kita Alhamdulillah 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 jadi disini Nabi mengatakan al-kayis siapa itu al-kayis Nabi mendefinisikan al-kayis itu adalah mandana nafsahu mandana nafsahu artinya orang yang suka introspeksi diri jadi orang yang suka introspeksi diri mengevaluasinya apa yang mengucapkan selama ini apa yang dilakukan selama ini dia pereksa dia punya diri apakah dirinya banyak melakukan hal-hal yang baik atau sebalik dia banyak melakukan hal yang buruk nah orang yang selalu mengevaluasi semua perilakunya saudara-saudara itu Nabi menyebutnya al-kayis itu adalah orang yang kainis saudara kemudian gak sampai disitu setelah dia menginthrospeksi diri maka dia akan maka dia akan beramal saudara untuk persiapan setelah mati maksudnya dia beramal soleh dia periksa dirinya oh anda banyak kekurangan anda mesti rampin oh selama ini solat anda gak bagus harus anda bagus oh selama ini anda masih suka menghibah orang oh anda gak boleh menghibah jadi diintrospeksi diri evaluasi dia perbaik kemudian dia menamal soleh untuk mempersiapkan diri apa-apa yang akan menyambut dia setelah kemah kemahiyat ini yang disebut al-kayis nah secara bahasa al-kayis itu saudara artinya akil orang yang berakil atau boleh juga diartikan orang yang enger dia punya jarak berpikir ini ya sudah enger jarak berpikir jadi kamu ada dalam bahasa al-ayis itu saudara yang disebut al-im alim orang alim alim artinya orang yang mengetahui sesuatu mengetahui sesuatu dalam bahasa Arab disebut alim dia tahu itu sesuatu kemudian al-fatona fitnah pakai kok ya dua lima cinta faton salah kenabian salah satunya persifat wajib bagi nabi kalau fatona itu suratun idrol cepat dia mengetahui sesuatu cepat dia berpikir cepat dia untuk menyimpulkan sesuatu jadi bukan sekedar ilmu saudara ini dalam bahasa Indonesia biasanya disebut parangnya pandai saudara gerdas dia nah kemudian ada lagi yang lebih tinggi dari fatot yaitu dhaka kalau disebut ad-dhaka itu maksudnya tamalul fatot dia punya kepandainya itu sempurna nah itu disebut dhaka ada lagi yang disebut al-hidrik al-hidrik itu artinya orang yang mahir dia mahir saudara melakukan sesuatu mahir punya keterampilan untuk menjalankan sesuatu itu disebut hidrik saudara nah ada lagi orang yang kepintarannya pikir dasarnya luar biasa itu disebut berfan dalam bahasa Arab nah al-kayis yang tadi kita bicarakan itu bisa diartikan akil berakal atau diartikan suratul harakah fil-uluh dia itu orangnya sigat cekat di dalam melaksanakan sesuatu jadi kembali kepada hadis tadi al-kayis bisa kita artikan orang yang berakal itu orang yang kertas itu orang yang sikap di dalam membuat keputusan itu adalah mendana nafsyah orang yang menintrospeksi dirinya sendiri dan dia beramal soleh untuk mempersiapkan diri tentang apa setelah kematian itu yang disebut kai al-kayis berarti ini sifat makanya tadi saudara Anas bin Mahrek menyebutkan al-mukminu kaisun fatma orang mu'min itu saudara semestinya berkais berakal sikap dalam melambat keputusan kemudian menyevaluasi diri beramal soleh untuk penyambut kematian itu yang disebut kais pantas kalau Anas bin malih mengatakan al-mukmin orang mubin sudah sepatutnya seorang yang gerdas pandai evaluasi diri itu baru mubin sejati kebalikannya wal-ajis ajis orang yang ayah dari orang yang orang yang payah itu yang bergimana orang saudara yang awal yang dia selajak membuat awal sungai yang